Halo Sobat Kumania Jumpa lagi dengan channel Hans Untuk video kali ini Judulnya adalah Tutorial Cara membuat kandang tenang berkutut Dari besi berlubang Untuk memenuhi Salah satu kebutuhan hidupnya Burung berkutut Adalah Menjemur diri Di terik sinar matahari Selain untuk menguatkan tulang Karena sinar matahari mengandung vitamin D Juga untuk menjaga ketahanan tubuhnya Supaya tetap sehat terus Dan jauh dari penyakit Maka itulah Saya akan membuat Kandang tenang berkutut Yang kena Sinar matahari Sepertinya Di tempat ini Cocok untuk dijadikan Kandang tenangnya Sementara lagi Rah besi ini Akan saya bongkar Dan akan saya rakit kembali Untuk dijadikan Kandang tenang berkutut Ini Panjang besinya 4 meter Nanti akan dibagi menjadi 6 unit Yang bagian atas Dan bagian bawah pun 6 unit Jadi totalnya Semuanya ada 12 unit Nah sobat Raknya sudah berhasil Saya bongkar Dan bagian tingginya Sudah saya pasang lagi Yang tenangnya 150 cm Diganti menjadi 165 cm Tingginya Jadi dari sini Ke sini 70 cm Dari sini Ke sini pun 70 cm Dan sisanya 25 cm Sebagai kaki Dan ini Lebarnya 50 cm Sedangkan panjang Total Besi ini Adalah 4 meter Nah Sementara lagi Akan saya Pasang Bagian Ke panjangnya Jadi Kalau mau bikin Rak Seperti ini Harus bikin Kakinya dulu Kiri dan kanan Nanti bagian Panjangnya Dipasang terakhir Karena ini Bekerja sendiri Jadi Bagian kakinya Depan dan belakang ini Saya ikat Ke Besi yang ada di sini Supaya tidak jatuh Jadi kedua kakinya Saya ikat Sementara Ke besi yang ada Di atasnya Supaya bisa berdiri Dan bagian Panjangnya Yang 4 meter ini Akan saya Pasang Satu persatu Nah Sobat Ini Kadang Akhir Secara Detail Sudah saya Pasang Semua Kotak-kotaknya Jadi yang atas Ada 6 kotak Tapi ukurannya Yang 2 di awal Ini 70 cm Ini juga 70 cm Sisanya 65 cm Sebagai Sebagai Lebarnya Karena ini Panjang Desinya 4 meter Jadi 2 x 70 Dan yang 4 x 65 cm Ini Kadang akhir Salah Salah jenis besar Nanti yang bagian bawah Identik dengan yang bagian atas Nah ini Sementara lagi Akan saya Bongkar lagi Ya Ini kan Hanya Untuk percobaan Saja Bahwa Nanti akhirnya Bakal Seperti ini Jadinya Karena Yang harus di pasang Ada tentunya Bagian Kawat Yang bawah Dulu Nanti bagian Kawat Yang di bawah Lalu yang Bagian pinggir-pinggir Sebagai Sekatnya Ini Gambaran Setelah saya Pasang Ram kawat Di dua sisi Seperti ini Nah ini Cara Masang Ram kawat itu Ini Jangan Di Perkuat Dulu Ini Semuanya Harus dalam bentuk Relax Jangan Tegang Jangan Diperkuat Dulu Karena Akan Kesulitan Memasang Ram kawat Ini Jadi Ram kawat Harus masuk Dulu Dan ini Dalam keadaan Masih Bergoyang Seperti ini Jadi Kalau semuanya Sudah terpasang Rapi Baru Ini Diverkuat Bautnya Terakhir Jangan Dari awal Kalau dari awal Dijamin Pasti gagal Jadi Pemasangan Rak besi Bolong-bolong Ini Harus Dipasangkan Dulu Kawat-kawatnya Lalu Nanti Pasang dulu Sekat-sekat Dan Terakhir Kalau sudah Terpasang Semua Maka Corner Yang ada Di Pojok Ini Semuanya Diperkuat Supaya Kawat ini Bisa Berada Di posisi Tegang Semacam ini Maka Semua Pojok-pojoknya Harus Diberikan Corner Semacam ini Istilahnya Dijepit Dahulu Supaya Jangan Ada Pergerakan Kawat lagi Nah ini Semua Pojok-pojoknya Diberi Corner Seperti Semacam Ini Nah Semacam Ini Dan Ini Dan Pada Masih Bergoyang Seperti Ini Inilah Caranya Memasang Kawat Terhadap Kanan Tenak Jadi Bagian Dasarnya Dipasang Dahulu Saya Menggunakan Kawat Yang Tebalnya Satu Mili Ini Satu Mili Ini Sangat Keras Dan Ini Sangat Penting Karena Ini Sebagai Pijakan Buat Ciburung Kedua Rangkawat Sudah Saya Pasangkan Sebagai Pijakan Sepertutut Dan Ini Tinggal Di Finishing Saja Dengan Cara Menambah Besi-besi Penyekat Atau Batas Antara Kanan Tenak Satu Dan Kanan Tenak Yang Lainnya Nah Sobat Ini Keadaan Akhir Setelah Saya Pasang Rangkawat Di Bagian Depan Di Bagian Samping Kanan Dan Juga Bagian Partisinya Sudah Terpasang Kawat Semua Bagian Depan Pun Kawat Ini Sudah Terpasang Dan Ini Penting Dipasang Dulu Ya Sobat Jangan Diperkuat Si Conor Ini Sebelum Kawat Terpasang Karena Ini Akan Menunjukkan Tegak Kurusnya Si Kandang Ini Nah Ini Terlihat Ini Tegak Kurus Karena Kawatnya Tidak Melenceng Ini Sepertinya Tidak Melenceng Nah Ini Suatu Bukti Bahwa Kandangnya Sudah Berdiri Tegak Tinggal Diperkuat Saja Sobat Semacam Ini Ini Keadaan 80% Ya Nanti Akan Saya Bongkar Lagi Bagian Depannya Lalu Yang Bagian Tengah Atau Partisi Akan Diperkuat Baut Baut Ini Keadaan Baut Baut Yang Ada Di Corner Ini Sudah Saya Perkuat Dan Juga Ram Kawat Sebagai Pijakannya Nanti Sudah Dirapihkan Dengan Menambahkan Kabel T Semacam Ini Nah Kabel T Ada Ukuran Yang 250 Mili Atau 25 Centi Ada Yang 20 Centi Dan Ada Yang 15 Centi Ini Tergantung Pemakaian Atau Kebutuhan Nah Seperti Ini Untuk Yang Besar Besar Menggunakan Kabel T Yang Lebih Panjang Nah Semacam Ini Ini Keadaan Sudah Hampir Selesai Sudah Kokoh Kanan Tenangnya Sudah Kokoh Seperti Ini Terlihat Ini Sangat Kokoh Sekali Tinggal Pemasangan Partisi Ya Untuk Di Tengah Ini Nah Untuk Partisinya Sudah Disiapkan Kawat Ram Semacam Ini Tinggal Langsung Dipasangkan Ke Bagian Tengah Tengah Ini Pemasangan Ram Partisinya Sudah Berhasil Dipasang Semua Seperti Ini Ya Ini Sudah Dipasang Semua Partisinya Dengan Sanengat Kuat Nah Ini Diperkuat Oleh Kabel T Kabel T Tinggal Dipotong Ini Yang Tidak Kepakainya Jadi Secara Keseluruhan Ini Sudah Terbentuk 12 Unit Kandang Kandang Tenak Berkutut Tinggal Diberi Aksesorisnya Yaitu Nanti Akan Saya Beri Disini Buat Penempatan Makanan Dan Minuman Dan Penempatan Sarang Sarang Burung Ini Bagian Tempat Makan Dan Minum Sudah Saya Pasang Dan Keranjang Buat Sarang Sudah Saya Pasang Seperti Ini Juga Bagian Belakang Sudah Saya Pasang Dengan Ram Kawat Ini Penampilannya Semua Tempat Sarang Sudah Saya Pasang Menggunakan Besi Bolong Bolong Juga Dan Disini Juga Menggunakan Triplek Untuk Tempat Minum Dan Makannya Dan Bagian Belakang Sudah Dipasang Ram Kawat Seperti Ini Nah Ini Cara Pemasangan Ram Kawat Ini Karena Pemasangan Ini Dilakukan Sendiri Saja Jadi Dengan Cara Menggunakan Kawat Tambahan Dulu Supaya Si Kawat Yang Mau Dipasang Ini Bisa Berada Di Tempatnya Jadi Caranya Semua Dikawatkan Dulu Seperti Ini Digantung Nanti Setelah Posisinya Tepat Semua Maka Kawat Ini Akan Diganti Menjadi Kabel T Nah Ini Tekniknya Karena Ini Kerja Sendiri Jadi Menggunakan Kaitan Semacam Ini Jadi Nanti Kabel T Dimasukkan Ke Salah Satu Lubang Yang Ada Disini Nanti Di Lubang Lainnya Ditarik Sama Kawat Ini Jadi Bisa Keluar Nah Ini Yang Saya Lakukan Semuanya Semacam Ini Jadi Tidak Berabe Harus Dua Orang Satu Di Sebelah Sisi Sini Selagi Sebelah Sini Tidak Usah Masukkan Kabel T Ke Bagian Atas Semacam Ini Nanti Yang Bagian Bawah Ditarik Seperti Ini Ditarik Seperti Ini Nah Lalu Dimasukkan Tekniknya Untuk Pemasangan Kabel T Karena Kerja Sendiri Kalau Kerja Berdua Enak Satu Di Bagian Sisi Kiri Satu Lagi Sisi Depan Itu Gampang Kalau Berdua Gampang Satu Di Sisi Belakang Satu Lagi Di Depan Ini Keadaan Akhir Dari Bagian Belakang Kanan Tenak Nah Bagian Belakangnya Sudah Saya Pasang Dengan Sangat Kuat Kabel T Ini Semuanya Saya Pasang Sehingga Ram Kawat Ini Terlihat Rapi Sangat Tegang Seperti Ini Nah Ini Keadaan Terakhir Setelah Dipasang Ram Kawat Bagian Belakang Dan Di Perkuat Oleh Kabel T Semacam Ini Ini Memang Pekerjaan Yang Sangat Menghabiskan Waktu Karena Saya Pasang Dengan Hati Hati Dengan Teliti Supaya Hasilnya Bagus Nah Ini Terlihat Hasilnya Ini Kawatnya Agak Tegang Tidak Letoi Seperti Sebelum Diperkuat Oleh Kabel T Nah Ini Sobat Kanan Akhir Bagian Belakangnya Nanti Sebentar Lagi Kanan Ini Saya Akan Geser Menepi Tembok Ini Dan Akan Saya Finishing Bagian Atasnya Dan Bagian Depan Setelah Itu Akan Saya Pasang Ini Ini Tenggeran Pemasangan Kayu Tempat Tangkering Sudah Saya Pasang Semua Lalu Ini Ada Sambungan Antara Kayu Satu Dan Kayu Dua Menggunakan Selang Jadi Disini Tidak Tilihat Sambungannya Dan Bisa Dipakai Buat Tangkeringan Si Perkutut Nah Ini Sudah Semuanya Saya Pasang Tepat Tangkeringannya Pas Yang Di Ujung Ini Saya Lubangin Supaya Si Kayu Tangkeringan Ini Berdiri Dengan Tegak Atau Tegak Di Ujung Triplek Ini Saya Bor Supaya Si Kayu Tangkeringan Ini Bisa Masuk Dan Tidak Bergerak Nah Ini Keadaan Belakangnya Si Kayu Tangkeringan Ini Masukkan Ke Lubang Ini Supaya Ini Kokoh Tidak Bergerak Nah Langkah Selanjutnya Akan Saya Pasang Ini Tempat Minumnya Tempat Minumnya Dan Tempat Airnya Saya Pasang 15 cm Dari Dasar Dan Sarang Burungnya Pun Saya Pasang Dengan Tinggi Dari Atas Ke Bawah Ini 12 cm Ini Jangan Terlalu Dekat Supaya Burungnya Bisa Bergerak Dengan Leluasa Lalu Di bawahnya Saya Pasang Tempat Sarangnya Dan Ini Sifatnya Tetap Tidak Bergerak Karena Saya Baut Cara Pemasangan Keranjang Buat Sarang Ini Adalah Dengan Menambahkan 10 cm Besi Bolong-bolong Lalu Diberi Corner Supaya Ini Tegak Tidak Royo Lalu Di Bagian Atasnya Dipasang Double Corner Supaya Ini Kuat Dan Nanti Dipasang Lagi Double Corner Lagi Lalu Ini Disatukan Dengan Baut Semacam Ini Nah Ini Nanti Bautnya Dimasukkan Kesini Diberikan Dulu Double Corner Jadilah Tempat Sarang Ini Seperti Ini Ada Keranjang Buat Wadahnya Yaitu Untuk Memudah Menyimpan Sarang Burung Ini Nanti Yang Diangkat Cuman Sarang Nya Aja Lewat Pintu Yang Akan Saya Buat Nanti Di Depan Jadi Sarang Ini Akan Saya Keluarkan Lewat Pintu Ram Kawat Yang Di Depan Sedangkan Keranjangnya Tetap Berdiri Kokoh Di Sini Karena Dibaut Lalu Tadi Pemasangan Tempat Tangkeringannya Ini 20 cm Dari Atas Ketempat Tangkeringan Ini Dan Ini Yang Atas Adalah Senternya Tengah Tengah Jadi Kalau Ini 50 cm Ini Dipasangkan 25 cm Dari Ram Yang Belakang Sedangkan Yang Bawah Adalah 15 cm Dari Ram Belakang Ini Jangan Terlalu Dekat Dengan Ram Supaya Ekor Seputut Tidak Mengenai Ram Ini Soalnya Kalau Sering Mengenai Ram Nanti Ekor Akan Rusak Jadi Kurang Lebih Ini 15 cm Dari Ram Sampai Ketempat Tangkeringan Yang Bawah Lalu Ini 15 cm Dari Bawah Sampai Ke Tempat Makanan Dan Minumannya Si burung Dan Ini Dikasih 15 cm Karena Pada Kenyatanya Pada Siang hari Hobinya Seperkututu Nangkring Atau Berjemur Disini Nah Selanjutnya Akan Saya Finishing Bagian Atapnya Terdiri Dari Dua Bagian Ini Terdiri Dari Ram Kawat Lalu Sisanya Menggunakan Triplek Karena Pada Siang hari Ini Matahari Sangat Terik Sekali Makanya Saya Tambahkan Triplek Di Atasnya Supaya Jangan Terlalu Panas Atau Jangan Kena Sinang Matahari Langsung Ke Sarang Si burung Nanti Akan Saya Pasang Juga Ram Kawat Di Bagian Bawah Dan Atasnya Saya Pasang Triplek Untuk Menutupi Sarang Ini Supaya Kalau Lagi Angklem Atau Lagi Mengerang Si Perkututnya Tidak Terganggu Oleh Pergerakan Manusia Atasnya Pun Sudah Ditambah Triplek Sudah Diperkuat Juga Menggunakan Kabel T Ini Batas Triplek Dengan Ram Kawat Diperkuat Juga Dengan Kabel T Semacam Ini Langkah Terakhir Tinggal Pasang Ram Kawat Di Depannya Sekaligus Untuk Membuat Pintu Masuk Dan Keluarnya Si Perkutut Pemasangan Ram Kawat Untuk Bagian Depannya Sudah Selesai Saya Buat Seperti Ini Atas Bawah Dan Sudah Di Ikat Menggunakan Kabel T Sehingga Sehingga Ini Benar Benar Kok Atas Dan Bawah Langkah Selanjutnya Tinggal Pasang Penutup Ini Penutup Ini Akan Saya Pasang Menggunakan Triplek Nanti Triplek Nya Akan Saya Lubangi Di Bagian Pas Sarang Supaya Bisa Dikontrol Kalau Perkututnya Bertelur Atau Sudah Menetas Triplek Ini Akan Saya Lubangi Menggunakan Bor kaleng Semacam Ini Dengan Ukuran Yang Kecil Seperti Ini Pokoknya Asal Bisa Mengintip Keadaan Di Langkah Awal Untuk Bor Triplek Ini Adalah Dengan Mengganti Bor Yang Lancip Ini Menggunakan Bor Kaleng Dan Yang Bor Kaleng Ini Juga Akan Diganti Menjadi Bor Yang Lebih Kecil Ini Cara Mengganti Bor Yang Besar Menjadi Bor Yang Kecil Caranya Adalah Dengan Melepaskan Mur Yang Ini Menggunakan Kunci Pas Semacam Ini Kalau Kunci Pas Ini Gak Ada Menggunakan Kunci Inggris Juga Bisa Ini Dikenorkan Dulu Dibuka Nah Ini Dilepas Lalu Masuk Yang Yang Kecil Yang Ini Caranya Sama Cuman Ganti Ganti Bor Nah Dan Ini Dikencangkan Lagi Menggunakan Namur Semacam Ini Supaya Lebih Kuat Diperkuat Lagi Menggunakan Kunci Pas Semacam Ini Nah Semacam Ini Siap Dipergunakan Sebagai Bor Nah Ini Dikunci Nah Ini Dipaskan Dulu Posisinya Nah Ada Gitu Baru Dikunci Diperkuat Ya Ini Diperkuat Menggunakan Ini Jadi Beginilah Sobat Cara Mengganti Bor Yang Kaleng Semacam Ini Ini Gunanya Bisa Ngebor Sampai Gede Ubahnya Bisa Besar Sekali Nah Bornya Bisa Besar Seperti Ini Bayangin Bisa Gede Seperti Seperti Ini Tadinya Segini Jadi Kecil Bisa Juga Diubah Jadi Yang Besar Seperti Nah Setelah Ini Siap Untuk Digunakan Untuk Bor Triplek Triplek Yang Akan Dibor Diberi Tanda Dulu Semacam Ini Dan Ini Akan Saya Bor Caranya Titik Pusatnya Saya Cari Seperti Ini Dan Langsung Saya Akan Bor Satu Inilah Sobat Hasil Pembora Atau Cara Melubangi Triplek Menggunakan Bor Kalian Semacam Ini Nanti Di Kandang Akan Saya Tutup Menggunakan Dok Seperti Semacam Ini Jadi Si Bor Tidak Akan Melihat Keluar Karena Akan Saya Tutup Jadi Kalau Mau Melihat Dibuka Doknya Tapi Kalau Kita Tidak Melihat Ditutup Semacam Ini Dengan Cara Yang Sama Nanti Akan Saya Bor Sesuai Dengan Kebutuhan Ini Sudah Ada Tandanya Semua Triplek Penutup Sarangnya Sudah Saya Pasang Untuk Lantai Satu Dan Lantai Duanya Juga Polong Untuk Mengintip Atau Melihat Perkembangan Di Dalam Sarang Sudah Saya Buat Semuanya Semacam Ini Ini Hasil Akhir Setelah Pemasangan Triplek Sebagai penutup Sarangnya Sudah Saya Lakukan Dan Ini Merupakan Proses Yang Agak Rumit Dan Sulit Juga Memasang Triplek Ini Bayangkan Aja Tidak Ada Lubang Buat Masuk Tangan Ketempat Ini Tapi Triplek Ini Bisa Terpasang Rapi Di Atas Seperti Ini Dan Ini Membutuhkan Keahlian Yang Cukup Lumayan Bayangin Aja Tanpa Tangan Masuk Kedalam Ini Kok Bisa Triplek Ini Menempel Dengan Sangat Buat Dan Ini Perlu Keahlian Khususus Nah Langkah Selanjutnya Adalah Dengan Melubangi Atau Memotong Sebagian Ram Kawat Ini Sebagai Pintu Masuk Atau Keluarnya Si burung Proses Pembuatan Pintu Masuk Atau Memotong Ram Kawat Ini Adalah Sebagai Berikut Pertama Kita Memberi Tanda Ke Kawat Ram Yang Mau Dipotong Ini Saya Ukur Panjang Nya Adalah 12 Centi Dan Ke Bawah Nya Atau Tingginya Adalah 14 Centi Ini Ditandai Dulu Supaya Kita Jangan Salah Memotong Setelah Diberi Tanda Nanti Si Kawat Ram Ini Dipotong Menggunakan Knit T Sepacam Ini Ini kan Tajam Seperti Ini Dipotong Satu Satu Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Ini Hasil Pemotongan Kawat Jadi Satu Satu Ram Kawat Ini Saya Potong Menggunakan Knip Tank Dan Tinggal Satu Lagi Nah Ternyata Keinginan Saya Untuk Memasukkan Nampan Ini Ke Kandang Tapi Kenyataan Ini Kurang Besar Sedikit Maka Akan Saya Potong Lagi Di Sebelah Kiri Satu Kotak Satu Kotak Sudah Saya Potong Lagi Dan Kawatnya Saya Tilap Tilap Ke Dalam Supaya Jangan Runcing Seperti Ini Ini Tinggal Langsung Dibuka Karena Sudah Dipotong Kita Coba Apakah Nampan Ini Sekarang Bisa Masuk Atau Enggak Nah Sekarang Bisa Masuk Sobat Sekarang Nampannya Ada Di Dalam Nanti Nampan Ini Berguna Untuk Sebagai Tempat Penyimpanan Tanah Atau Pasir Dan Biasanya Digunakan Untuk Sebagai Tempat Berjemurnya Si Burung Perkutut Jadi Hasil Akhir Ukuran Pintunya Adalah Lebarnya Menjadi 15 cm Semacam ini Lebarnya 15 cm Dan Tingginya Adalah 12 cm Untuk Mempermudah Pengerjaan Berikutnya Maka Pintu Yang Sudah Jadi Dibuatkan Polanya Semacam Ini Nah Lalu Diberikan Ke Yang Berikutnya Nah Ini Polanya Yang Akan Dipotong Adalah Yang Sebelah Sini Yang Sudah Ditanda Merah Ini Hasil Pemotongan Berdasarkan Pola Dan Ini Menghasilkan Kelebihan Kawat Dan Gunanya Adalah Nanti Kawat Ini Dilipat Ke Belakang Atau Kedepan Supaya Tidak Terjadi Runcing Di Bagian Yang Lubang Ini Inilah Hasil Kawat Yang Sudah Dilipat Yang Ini Kedepan Lipatnya Yang Ini Kedalam Sehingga Hasil Yang Didapatkan Tetap Panjang Panjang Yang 15 Dan Tingginya Tetap 12 Kedua Belas Pintu Masuk Sudah Saya Buat Semuanya Nah Seperti Ini Semuanya Sudah Dibuat Seperti Ini Sudah Dibuat Semua Nah Ini Karena Menggunakan Pola Jadi Pengerjaannya Akan Lebih Cepat Tinggal Membuat Penutupnya Nanti Penutupnya Pun Akan Dibuat Menggunakan Ram Kawat Seperti Ini Tapi Dilebihkan Dua Kotak Terintas Saya Akan Membuat Pintunya Dilebihkan Dua Kotak Dari Lubang Yang Ada Yang Seperti Ini Pembuatan Tutup Lubang Sudah Selesai Saya Kerjakan Tinggal Dipasang Engsel Menggunakan Kabel T Langkah Terakhir Tinggal Pemasangan Kabel T Supaya Si pintu Ini Bisa Bergerak Semua Penutup Sudah Saya Buatkan Engselnya Dan Hasilnya Seperti Ini Sobat Ini Semua Sudah Saya Pasangkan Yang terakhir Adalah Pembuatan Kunci Nah Ini Kuncinya Menggunakan Kawat Kawat Yang agak Tebal Dibuat Seperti Huruf R Semacam Ini Ini Kuncinya Adalah Untuk Mengunci Ram Kawat Ini Nah Sebagai contoh Seperti berikut Nah Dengan Adanya Ini Dipasangkan Tidak Tidak Akan Terbuka Si Pintunya Nah Ini Sobat Alat Penutup Atau Kunci Daripada Ram Kawat Ini Nah Dengan Ini Dipasangkan Di bawah Otomatis Pintu Ram Kawat Tidak Akan Terbuka Nah Cara Pembuatannya Simple Saja Yaitu Menggunakan Kawat Yang Agak Tebal Semacam Ini Lalu Ditekuk Menggunakan Tang Dan Nanti Dipotong Menggunakan Gergaji Besi Karena Kalau Menggunakan Tang Ini Agak Susah Untuk Dipotongnya Lalu Kalau Terjadi Pemengkokan Akan Diluruskan Di Besi Semacam Ini Nah Jadi Akan Diluruskan Seperti Ini Kalau Ini Terjadi Pembengkokan Nah Ini Biar Rata Dengan Selesainya Pembuatan Pengunci Rangkung Kawat Ini Maka Berakhir Sudah Video Tentang Tutorial Pembuatan Pembuatan 12 unit Kandang Tenak Menggunakan Besi Berlubang Semacam Ini Semoga Ada Manfaatnya Dan Untuk Teman-teman Yang belum Subscribe Subscribe Dulu Ya Karena Video Selanjutnya Akan Lebih seru Lagi Yaitu Dengan Memindahkan Semua Perkutut Yang Ada Di Kandang Soliter Ini Dipindahkan Ke Tempat Atau Kandang Tenak Yang Baru Nanti Apa Saja Yang Ada Di Dalam Kandang Tenak Ini Saksikan Terus Video Video Berikutnya Dadah Semua Persiapan Sudah Saya Masukkan Kandang Tenak Ini Yang Terdiri Dari Purayah 15 11 Lalu Dua Wadah Biji Bijian Juga Air Minumnya Yang Diberi Vitaci Juga Asinannya Jadi Dari Pasir Bata Merah Dan Beli Telur Semuanya Ini Sudah Siap Tinggal Burunya Yang Dipindahkan Sepasang Demi Sepasang Di Tempat